Intro Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang gak santuy, santuin aja Sob Film ini berkisah tentang seorang pria yang dapat menghentikan waktu Apapun dapat dilakukan dengan kemampuan tersebut Apalagi jika waktu dapat kamu kendalikan Hal-hal konyol tentu sangat asik untuk dilakukan Dan berikut adalah kisahnya Di awal film terlihat Ben Willis dan Suzy yang sedang bertengkar Diketahui bahwa Ben baru saja meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan Suzy Hanya karena pria itu merasa tidak bisa membahagiakan pacarnya itu Seminggu pun berlalu Dan kini Ben hanya bisa menatap iri kepada Suzy Karena mantan pacarnya itu sekarang telah memiliki kekasih baru Yang diketahui bernama Steve Ben juga terlihat cukup menyesal karena telah memutuskan Suzy tempoh lalu Dan ia diberi saran oleh Sian yang merupakan sahabatnya Untuk bisa mencari pacar baru agar tidak terlalu mengingat mantan pacarnya Malam harinya Ben nampak tengah menghubungi Suzy untuk mengajaknya balikan Namun ternyata mantan pacarnya itu sudah tidak tertarik dengannya Apalagi ia juga sudah berpacaran dengan Steve Yang tidak akan ditinggalkannya begitu saja Masih belum cukup dengan penolakan yang diterimanya Hati Ben kini kembali hancur setelah mengetahui bahwa mantan pacarnya itu Malah mengaku sudah pernah bercinta dengan pacar barunya Sejak saat itu juga Ben mulai depresi dan selalu terbayang-bayang dengan sosok mantannya itu Hingga suatu ketika Ben akhirnya mulai mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan penjaga di sebuah toko Dalam shiftnya Ben bekerja bersama beberapa karyawan lainnya Seperti Sharon, Barry, dan Matt Namun seperti biasanya Ben tetap masih belum bisa move on dari masa lalunya Dan ia masih kerap melamun di setiap aktivitasnya Hingga pada akhirnya Entah apa yang mendasarinya Namun ketika ia melamun Seolah waktu berjalan dengan sangat pelan Melamban Lalu kemudian waktu pun berhenti Dan saat seperti itu Hanya Ben seoranglah yang bisa bergerak dengan bebas Menyadari fenomena aneh tersebut Ben seolah tak ingin membiarkannya begitu saja Dan ia yang memang sangat mengagumi tubuh indah wanita pun Memanfaatkannya dengan menggambar tubuh para pengunjung di tempat kerjanya Ketika sudah selesai dengan keseruannya tersebut Ben pun dengan mudahnya tinggal merenggangkan jari-jari tangannya Lalu semua pun akan kembali berjalan seperti semula Sebagai seorang pegawai baru dan memiliki pembawaan yang asik Tak mengherankan bila Ben pun sering dikerjai oleh rekan kerjanya Terutama oleh Matt dan Barry Bahkan ketika Ben tengah menatap Sharon dari kejauhan Ia justru dipelorotkan celananya oleh mereka Meski Ben juga tampak tidak terlalu mengambil serius aksi tersebut Nampaknya Ben juga sempat tertarik pada Sharon Pria itu bahkan pernah mencoba menghentikan waktu Namun sayangnya Sharon malah tidak terpengaruh dengan hal tersebut Dan ia nampak tetap bisa berjalan meski gerakannya sedikit melambat Sialnya lagi-lagi Ben harus merasa kecewa Karena kali ini Matt mengaku akan mengencani Sharon malam nanti Kini seluruh pegawai sedang mengikuti pertandingan Fursal Dan Ben kembali melancarkan aksinya Dengan menghentikan waktu ketika bola yang ditendang Matt mengenai wajah sang manajer Hingga hidung manajer pun patah Anehnya saat Ben menghentikan waktu tersebut Saat itu juga ia mendapati adanya suara yang menarik perhatiannya Dan ternyata itu berasal dari seseorang misterius Yang nampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh aksi Ben Sosok misterius tersebut bisa bergerak bebas Meski Ben telah menghentikan waktu di sana Dan sosok tersebut langsung kabur begitu saja Ketika Ben mencoba untuk mendekatinya Setelah merasa cukup dengan aksinya Ben pun mengembalikan waktu seperti semula Dan kali ini ia mendapat kesempatan untuk mengantarkan pulang Sharon Karena Matt harus membawa sang manajer ke rumah sakit Seolah tak ingin melewatkan kesempatannya untuk mendekati Sharon Dalam perjalanan Ben menyempatkan untuk mengajak wanita itu ke sebuah tempat makan Dan disinilah akhirnya keduanya mengobrol tentang diri mereka masing-masing Sharon mengaku jika dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Matt Dan hanya sebatas teman saja Sementara Ben yang mengatakan bila dirinya berkeinginan Untuk menjadi seorang pelukis terkenal Langsung mendapat simpati dari Sharon Yang mengaku sangat ingin memiliki pasangan seorang pelukis Bak Dayung bersambut mereka pun kini menjadi semakin dekat Singkat cerita Kini hubungan Ben dan Sharon sudah semakin dekat Bahkan wanita itu sempat mengajak Ben untuk menjadi pasangannya Di acara ulang tahun sang manajer Tidak hanya itu Sharon bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada Ben Dengan menciumnya ketika akan pulang kerja Sialnya sejak ciuman itu terjadi Malah kini Ben kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu Yang dibarengi dengan semakin mudahnya ia tertidur Yang memang selama ini memang menjadi kendala terbesar dalam hidupnya Alias dia memiliki masalah dengan tidurnya Kesokan harinya Ben terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Alex Prout Dari sebuah tempat galeri lukisan yang tertarik pada karyanya Sontak pria itu pun sangat bahagia Karena bisa mendapatkan kesempatan Untuk memajang karya lukisannya di galeri tersebut Meski ia tidak menyadari Bahwa yang didapatnya adalah telepon palsu dari Matt dan Barry Yang ingin mengerjainya Ketika malam Ben tanpa ragu mengungkapkan Soal telepon yang didapatnya dari sebuah tempat galeri lukisan Dan hal itu disambut bahagia oleh Sharon Yang nampak sangat mendukung impian pacarnya itu Keduanya pun kini berangkat bersama menuju ke pesta ulang tahun sang manager Namun secara mengejutkan di tempat tersebut ternyata ada Suzy Dan dari sini juga terungkap bahwa pacar baru Suzy ternyata merupakan saudara dari sang manager Sialnya ketika Ben sedang mengantri di salah satu toilet di tempat tersebut Ia malah didatangi oleh Suzy Yang mengaku menyesal telah mengabaikan ajakan balikan Ben tempo lalu Dan ia kini ingin bisa kembali menjalin hubungan dengannya seperti dulu lagi Sontak saja Ben pun terpaku dalam bimbang Karena saat ini ia sudah memiliki Sharon Namun di sisi lain ia juga sadar Bahwa ia masih memiliki perasaan dengan mantannya itu Suzy yang sudah sangat ingin kembali bersama Ben Malah mencium pria itu yang sialnya ternyata dipergoki oleh Sharon Hingga membuat perasaannya hancur dan pergi meninggalkan tempat tersebut Sama halnya dengan Sharon Perasaan Ben pun kini semakin tak menentu Bahkan ia kembali bisa menghentikan waktu Dan sempat memandangi Sharon dengan penuh cinta Hingga ia pun memutuskan untuk memajang lukisan Sharon di galeri Yang telah dibuatnya tempoh lalu Ben juga sempat menyusul Sharon di tempat tinggalnya Berharap agar ia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Namun Sharon yang masih kecewa jelas tidak mau mendengar sepatah kata pun dari Ben Dan membuat pria itu kini kembali merasakan hancur karena seorang wanita Di hari yang telah dijanjikan Ben berangkat ke galeri dengan penuh harap Namun sayangnya ia baru mengetahui Bahwa selama ini ia telah dikerjai oleh temannya sendiri Setelah ia bertemu langsung dengan Alex Sprout Yang mengaku tidak pernah menghubunginya Namun dalam kekesalannya itu Secara mengejutkan Alex malah tertarik dengan hasil lukisan Ben Bahkan menawarinya untuk bisa memajang lukisan tersebut di galerinya Jelas saja Ben pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut Dan langsung memberikan undangan untuk pameran di galerinya pada Sharon Tibalah hari yang telah dinantikan Beberapa pengunjung galeri nampak mengagumi lukisan Ben Sedangkan Sharon yang baru datang di tempat tersebut Langsung terkejut ketika mengetahui bahwa karya yang dipajang oleh Ben Adalah lukisan tentang dirinya Sharon sangat takjub dan bahagia atas apa yang telah dilakukan Ben padanya Termasuk ketika Ben menjelaskan tentang Susie Yang merupakan mantan pacarnya itu Tak lama setelahnya mereka pun berciuman Lalu waktu pun kembali berhenti Dan hanya Ben serta Sharon saja Yang bisa menikmati momen indah itu Ben pun langsung mengajak Sharon untuk keluar dari galeri Dan memperlihatkan indahnya hujan salju yang berhenti melayang Lalu keduanya pun berciuman sembari terdengar narasi tentang perjalanan Ben dalam mencari cinta sejatinya Yang kini telah ia temukan Dan film pun berakhir dengan begitu santuy Itulah alur cerita dari film berjudul Cashback yang rilis tahun 2006 Bagaimana seorang pria dengan begitu asik dapat menghentikan waktu sesuka hatinya Jika kamu dapat menghentikan waktu Hal gila apa nih yang bakal kalian lakukan Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa pada video selanjutnya Yoi banget ya tuh Terima kasih telah menonton